Pasca banjir dan longsor yang menimpa kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, petugas terus mengevakuasi sisa puing longsor di bantaran kali di sekitar lokasi. Selain evakuasi, trauma healing juga dilakukan kepada anak-anak yang terdampak banjir dan longsor. Petugas Sumber Daya Air DKI Jakarta masih melakukan proses pengerukan kali yang tertimbun sisa puing longsor Sabtu lalu. Pengerukan dilakukan agar saluran air dapat kembali lancar dan sisa genangan air bisa surut. Sedikitnya 160 lebih warga masih mengungsi di posko pengungsian. Di posko pengungsian, warga mengaku sudah mendapatkan bantuan yang cukup seperti makanan, selimut, dan bantuan lainnya. Namun mereka masih membutuhkan elat kebersihan seperti kain pel, pembersih lantai, dan cairan disinfektan. Terima kasih telah menonton!